Saya harap saudara subscribe dan komen, silakan komen mau ngomong apa saja tentang saya, saya ini penipu kah, penjahat kah, pendeta abal-abal, Anda silakan sebut saya semuanya, saya senang sekali Anda menyebut semacam binatang lah kepada saya, saya tidak akan sakit hati, kenapa? Saya sudah mati, saya sudah mati, saya sudah mati Saya tampilkan pendeta gadungan, pendeta palsu, pendeta abal-abal, siapa lagi kalau bukan Badut Murtadin, Saifuddin Ibrahim yang sudah lanjut usia Sekali lagi, saya tak bosan-bosan menampilkan orang ini teman-teman, karena orang ini selalu nyerempet-nyerempet keimanan saya, selalu nyerempet-nyerempet kitab suci saya Dan tak perlu saya tampilkan fitnahan-fitnahan atau hujatan-hujatan Saifuddin Ibrahim terhadap Islam ya, biar saya tidak tambah sakit hati teman-teman Saya tampilkan video yang koplak-koplak saja ya Nah, di video ini teman-teman, Saifuddin Ibrahim lagi-lagi ingin cuci tangan ceritanya ya Terus, menebarkan kebohongan juga Terus, mengaku pendeta pula Baik, seperti apa videonya teman-teman, langsung kita simak ya Haleluya, saudara-saudara Terima kasih kita ketemu lagi dengan pendeta Saifuddin Ibrahim Viral media online semuanya memberitakan bahwa saya akan Stop, langsung stop ya Dengan saya, pendeta Saifuddin Ibrahim katanya Padahal tidak ada orang yang mempendetakan Saifuddin Ibrahim Dan itu diakui sendiri oleh Saifuddin Ibrahim Walaupun tidak ada orang yang mempendetakan saya Orang ini memang sudah pikun teman-teman ya Mungkin karena efek kebanyakan donasi Sampai ngemis-ngemis minta 20 ribu sebulan sama jemaatnya Yang penting rutin katanya ya Pikun orang ini sudah Ditangkap oleh FBI, Interpol Atau apapun namanya Saya tidak pernah takut Ataupun tidak akan melawan Yang Apa yang dikatakan oleh polisi Mau ditangkap, mau apa Tidak peduli saya Saya Hanya Sebagai petugas kerajaan sorga Saya hanyalah orang yang akan Dengan terus terang Memberitakan injil Keselamatan Saya hanyalah orang Petugas kerajaan sorga Katanya Aduh Memang lawak-lawak Aki-aki yang satu ini ya Aki-aki sudah tua Baperan pula Saya tidak peduli Apapun orang mau ngomong Dalam hidup saya Galatia 2 Ayat 19 Bersama Kristus Tidak ada artinya Apalagi Karena sudah mati Bersama Kristus Sehingga tidak ada ketakutan Bagi saya Untuk ditangkap Untuk dibawa kembali Ke Indonesia Atau apapun Saya hanya menjalani Waktu-waktu hidup saya Sesuai dengan Apa yang Tuhan simpan Dalam hati saya Saya tidak takut Saya tidak takut Tapi kabur Kak Mirika Ya beginilah Kalau Pelawak Atau Si Badut Murtadin Ini ngomong Teman-teman Pelin-pelan Antara otak Dengan mulutnya Itu tidak connect Kalau Diibaratkan Kabel Sama Lampu mobil Itu Salah satu kabelnya Itu ada yang putus Saya Menjalani terus Hari-hari saya Seperti Memulung Ya membantu orang Yang bisa saya Saya bantu Anak-anak rohani saya Yang ada di Indonesia Saya bantu Saya tetap tolong Saya tetap kirim Uang juga Dari hasil Memulung Kalau anda percaya Ya Yang benar nih Mana buktinya Ngirim Atau transfer uang Ke Yang dibilang Anak rohaninya Yang di Indonesia Ada buktinya enggak Kalau cuma ngomong Orang gila Lebih pintar Ngomong Firman Tuhan Manusia itu Punya Makanan Punya pakaian Cukuplah itu Jadi saya tidak Memperkaya diri Dari pelayanan Selama ini Walaupun saya berhak Untuk memperkaya diri Walaupun saya berhak Untuk memiliki Apa saja Yang lebih Daripada orang Atau sepantasnya Yang saya miliki Tapi Saya tidak Memperkaya diri Katanya Gimana mau Memperkaya diri Lawang rumahnya Sudah dijual Mobilnya juga Dijual Surat tanahnya Sudah berpindah Tangan Tabungannya Dikuras Gimana Mau bilang Memperkaya diri Sudah bangkrut Sudah ludes Itu namanya Din Semuanya Saya serahkan Kepada Tuhan Awal janji saya Kepada Tuhan Sanggup berkorban Dengan jiwa Raga Bahkan nyawa saya Serta apapun Yang ada pada saya Bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus Cukuplah itu Sudara-sudara Dan saya sudah Merasakan bagaimana Kaya Bagaimana Susah Bagaimana Susah tidur Saya sudah merasakan Sampai di penjara Dan saya tetap Jujur Untuk Apapun Yang menjadi Bagian dalam kehidupan saya Itu sudara-sudara Maka Begitu saya terima Yesus Kristus Saya kaget Melihat Pernyataan Melihat Ayat-ayat Membaca Membandingkan Antara ajaran saya Yang dulu Dengan yang sekarang Kaget Injil itu adalah Kekuatan Allah Yang menyelamatkan Setiap orang Percaya Pertama-tama Orang Yahudi Dan juga Orang Yunani Tetapi saya membaca Ayat itu Bukan Yahudi Indonesia Bagaimana Menyelamatkan Indonesia Dari Dari Keterpurukan Cara berpikir Dan Dengan video Dan Acara saya Video-video saya Untuk membuka Batok kepala kita Yang Tertutup Oleh kebodohan Zaman Nah jadi itu Sudara-sudara Ataupun Kalau Kalau ngomong Sok rasional Sok puitis Padahal Isi Isi kepalanya Sungsang Inilah Saifuddin Ibrahim Si badut Orang ini Saya anggap Badut saya Teman-teman Hampir 80% Channel Al-Ayub ini Yang ditampilin Kekoplakan Kekoplakan Saifuddin Ibrahim Kalau mungkin Anda mengatakan Bahwa Saya ini Menghina Ataupun Menghujat Tidak 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 Ada perkara itu Saya tetap Akan berbicara Walaupun Saya ada Di dalam penjara Sekalipun Saya tetap Menginjil Bayangkan Ketika Saya dijatuh Tidak Merasa Menghina Dan Tidak Merasa Menghujat Kan Sungsang Orang ini Meminta Supaya 300 ayat Dalam Al-Quran Dihapus Itu Menghina Apa Tidak Menghujat Apa Tidak Orang ini Memang Sungsang Teman-teman Seandainya kita ya Seandainya nih kita berandai-andai Seandainya saya lah Seandainya saya mengatakan Atau meminta agar supaya 300 ayat di dalam Bible Dihapus gitu kan Karena Ayatnya bla 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 Dan lain sebagainya gitu kan Orang Kristen tersinggung gak? Ya tersinggung lah Orang Kristen marah gak? Ya marahlah Kenapa? Karena Bible itu atau Alkitab Itu adalah kitab yang mereka Sucikan Yang mereka anggap suci gitu kan Sama halnya dengan Al-Quran Ya pasti marah umat Islam gitu Itu yifonis 4 tahun Oleh pengadilan Indonesia Saya jalani Tetapi setiap penjara yang saya ada Di dalamnya saya tetap menginjil Saya di baris krim Memenangkan 18 muslim terima Yesus 18 muslim terima Yesus Saya jadi ingat perkataan dari Pastur Joshua Tehu Itu tidak benar Ya Yang kau baptis itu adalah Orang Kristen yang belum dibaptis Kata pendeta Joshua Tehu loh ya Hehehe Seifuddin Ibrahim ini memang Banyak Sudah lagi penjara kedua Di Tangerang Penjara kelas 2 60 muslim terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ada anak-anak saya Ada murid-murid saya Omongan Seifuddin Ibrahim 90 sekian persen Menurut Pastur Joshua Tehu Itu bohong Orang ini memang suka bohong Nah rohani saya banyak Dan banyak saksi di sana Sedara-sedara Pindah lagi ke penjara ketiga Tangerang Kelas 1 Di sana Saya mengadakan training khusus bagi mereka Terus saya jalani Artinya saya tetap menginjil Saya tetap memberitakan Mana yang benar Antara kitab suci itu Dengan Yang saya miliki sekarang ini Nah itulah Sudara-sudara Bagian terakhir dari Live saya sekarang ini Ini adalah Live pertama Untuk channel baru ini Saya harap Sudara subscribe Dan komen Silahkan komen Mau ngomong apa saja Tentang saya Saya ini penipu K Penjahat K Pendeta abal-abal Anda silahkan sebut saya semuanya Saya senang sekali Anda menyebut Semacam binatang Kepada saya Saya tidak akan sakit hati Kenapa Saya sudah mati Saya tidak akan sakit hati Karena saya sudah mati Urat malu saya sudah mati Memang sudah tidak ada malunya ya Tidak sakit hati Saya tidak pernah Ribu dengan komen Anda sekalian Yang menghina keluarga saya Anak saya Istri saya Silahkan Tuh Yang menghina anak saya Keluarga saya Istri saya Katanya Ini mau berlepas tangan Mau mencuci tangan Ini ceritanya Padahal Yang Menulis Apa namanya ya Perselingkuhan istrinya Dengan Febri Di Akun Facebooknya Adalah Saifuddin Ibrahim Pertama kali Tulisan tersebut Tulisan Saifuddin Ibrahim itu Dibaca Atau dijadikan konten Oleh Rudy Yohanes Lalu kemudian Lalu kemudian Nyambung 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 Dan beredar luas Ya Saifuddin Ibrahim Yang mengatakan BH Bolong Padahal dulu Cuma pakai BH Bolong Katanya Yang menghina siapa Coba Kita 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 Atau Saifuddin Ibrahim Yang menghina Saifuddin Ibrahim Menulis Bahwa Rumahnya sudah dijual Mobilnya sudah dijual Tabungannya sudah dikuras Surat tanahnya sudah Berpindah tangan Yang menulis siapa Saifuddin Lalu Mau berlepas tangan Seolah-olah kita-kita Yang Menjelek-jelekkan Atau mencaci maki Kita itu kan cuma Mem Apa Membaca Apa yang dituliskan oleh Saifuddin Ibrahim Artinya apa Saifuddin Ibrahim Yang menjelek-jelekkan Istrinya Saifuddin Ibrahim Yang mencaci maki Istrinya Yang mengatakan Selingkuh dengan Febri anak si kace Katanya ya Kata siapa Kata Saifuddin Hahaha Ya begitulah Kalau orang Sudah lansiah Lanjut usia Usia segini memang Lutu-lutu Nah Hahaha Aduh Saifuddin Saifuddin Mau Mengatakan pendusta Penipu Bla 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 Dan lain sebagainya Yang Bilang Donasi kace Digunakan Dibuat Untuk studio Itu bukan Umat islam Din Tapi pendidita Joswa Tehuddin Ah Sudahlah Teman-teman Ya Kayaknya kurang menarik Live Saifuddin Kali ini ya Kita tunggu Kekoplakan Video Saifuddin Ibrahim Berikutnya Teman-teman Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh